Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa yang disalahkan selalu salafi wahabi? Mohon penjelasannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 120. A'udzubillahimmanasyaitan rajim wa'lantarudu'ankal yahudu wa'lannasara hatta terdegak minyatahum. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu tidak akan pernah diriduhi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Gak bisa. Anda muslim pasti akan, ini benar, antara kebenaran dengan kebatinan akan terus bersaing. Gak mungkin antem ditinggal diam. Makanya kita bergerak kiat, bergerak menyampaikan agama kita, sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya. Tapi sesuatu yang vakum, mudah untuk diserang. Antem kalau lagi mau berburu, kalau hewannya bergerak terus susah kan, dibidik. Tapi kalau dia diam di tempat, mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum, gak belajar agama, gak terapin agamanya. Ya pastilah jadi sasaran, gitu kan. Bahkan kata Nabi, suara-sara nanti akan datang akhir, di akhir zaman nanti. Kayaknya sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh kaum, oleh umat-umat. Sebagaimana serangga kecil, belatung, ulat, itu memanggil teman-temannya. Makna yang lain adalah, seperti orang yang menganggil teman-temannya untuk meroyokin satu nampan makanan. Lalu maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah, semaunya mereka. Kata para sahabat itu, sedikit komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit, tapi orang-orang kafir banyak takut semua. Orang takut dengan kua muslimin. Lalu kata Nabi, suara-sara nanti, tidak. Kalian banyak sekali, tapi kalian seperti bui di lautan. Tidak ada sama sekali masalahnya. Lalu kata Nabi, suara-sara nanti, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan. Kacau. Kata para sahabat, apa itu wahan, ya Rasulullah? Kata Nabi, suara-sara nanti, hubbud dunia, wakarahiyatil ma'ud. Kalian cinta sekali dengan dunia. Pokoknya untuk dapati dunia, mobil, rumah, halam, haram pun tidak ada masalah. Agama surah nomor 30, tidak ada masalah. Maka ini kan hubbud dunia, cinta dunia, wakarahiyatil ma'ud. Dan takut menghadapi kematian. Riwayat lain, riwayat trimisi dan Abu Daud disebutkan wakarahiyatil jihad. Dan kalian benci jihad. Tidak mau berperang melambil agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur. Makanya teman-teman harus seandar. Umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah salafi wahabi ini istilah, ya Allah. Ini fitnah, teman-teman. Ini fitnah. Dari mana istilah wahabi ini? Dari mana istilah salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafi ya. Pesantren yang dulu. Tradisional. Gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaf al-umah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat. Oh ini kelompok salafi. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini? Kemudian wahabi. Wahabi, wahabi. Apa wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang wahabi. Yang dianggap wahabi orangnya berjenggut nyalakan sunnah Nabi. Kalau salat ke masjid. Istrinya pakai tutup aurat. Di rumahnya jauh dari perubahan-perubahan dosa. Ini kelompok ini. Di olok-olok. Wahabilah. Saya pernah dimasukkan dalam grup. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada. Termasuk nama saya masuk di situ. Banyak mungkin ada 80 atau 100 orang ustad, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di sini saya sudah baca. Ini banyak ustad-ustad wahabi. Di main-main ini gitu. Tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Wah ini wahabi ini suka tolak salawat. Suka tolak zikir. Suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin. Ini gak. Ini 80 orang. 100 orang di situ. Kemudian akan habis waktu saya menyitar di situ. Sudah. Saya keluar. Minta maaf. Saya gak ada urusannya di sini. Saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman. Benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah. Zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir. Tapi zikirnya pakai adab. Gak teriak-teriak. Gitu kan? Gak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dilakukan. Bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dibaikan main-main. Allah hu hu hu. Apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya. Ngarang-ngarang. Gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum gak dengar tuh bagaimana Syekh Sudis berdoa sampai hampir satu jam kalau surat kunun. Itu dikatakan itu pentolanya wahabi katanya. Baik berdoa kunun satu jam. Sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu wahabi. Subhanallah ini. Benci doa itu namanya? Haji. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Tidak beralasan nih. Yang penting dari Saudi wahabi. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi. Awal saya mau belajar tahun 90. Teman-teman ayah saya sempat dipesan dari kota Makassar. Khalid. Nanti kamu ke Saudi. Ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi. Baik. Saya berangkat enam bulan pertama teman-teman sekalian. Semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini wahabi ini. Apa ini wahabi ini? Mau-mau yang menakutkan ini. Kenapa wanti-wanti begitu? Lama-lama setelah guru masuk. Setiap guru masuk di Madinia. Wallahi. Saya bersumpah bersama Allah teman-teman sekalian. Tidak pernah ada sebutan nama wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata wahabi dari mulut mereka. Wallahi. Yang ada cuma kalallah kalal rasul. Allah berseriman Rasulullah bersabda. Wallahi. Saya sumpah di sini. Di masjid ini memang begitu ajaran. Begitu ajarannya. Kalallah kalal rasul. Kalallah kalal rasul. Selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibn Abbas. Sahabat Ibn Umar. Sahabat ini pemahamannya mereka. Ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini. Tentang hadis ini. Itu yang kita belajarin. Dan kalau ada masalah fikir. Didatangkan empat madhab semua. Imam Syafiq bilang begini ini dalilnya. Imam Muhammad bilang begini ini dalilnya. Imam Malik bilang begini. Abu Hanifah begini dalilnya. Jelas. Semuanya begitu. Setelah enam bulan saya berfikir. Kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini. Ini ilmu semua disampaikan. Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya. Jangan jadi wahhabi. Bagaimana memahami. Saya gak nyambung gitu. Bagaimana caranya. Teman-teman sekalian. Saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya. Tiga belas tahun fase turunnya ayat-ayat Mekah di mana? Di Mekah. Baik. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? Sepuluh tahun. Sampai meninggal kan. Kuburannya ada di sana. Demi Allah. Mekah sama Madinah. Markas Islam. Ada orang mengatakan itu. Markas Wahabi. Ini tempat Nabi mu lahir dan mati. Bagaimana sih? Lalu ditatakan itu ajaran yang tidak benar. Yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majlisnya ulama. Ini Rasulullah bersabda. Ayat Al-Quran dalam surah ini. Selalu itu. Silahkan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan. Maaf. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah. Yang mengatakan Wahabi. Wahabi. Tolong anda datang ke Mesir Nabayut. Mesir Haram Mekah. Duduk di majlisnya salah satu ulama. Situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jalan. Atau mau bertanya silahkan. Pasti mereka jawab. Hukumnya. Allah berfirman surah ini. Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama. Lalu siapa mau pertahankan. Ini aneh sekali. Ini luar biasa. Harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam yang tidak faham. Dia kukunya masih panjang. Solatnya masih Senin Kamis. Ikut-ikutan. Wahabi juga. Bukannya belajar. Bukannya nanya. Malah ikut-ikutan. Ini fitnah. Di tengah-tengah kua muslimin. Kata Nabi SAW. Yahudi terpecah di satu golongan. Nasrani tujuh puluh umatku. Tujuh puluh tiga. Semuanya di neraka. Masuk. Mampir neraka dulu. Nanti masuk surga iya. Kecuali satu. Tidak pakai lewat neraka. Masuk surga. Kata para sahabat. Sahabat sudah tanya. Siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk salafi wahabi. Ini yang selalu berkata. Rasulullah sahabat. Rasulullah sahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya. Mempercah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya. Ada cuplikan ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya wahabi ini. Nah ini mungkin ISIS ini. Nah ini mungkin ini nih. Nah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggung jawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf gak? Kalau gak ketemu? Gimana coba? Saya bisa maafin. Tapi dalam hukum Islam. Kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim. Menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Kan gitu. Sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan. Orang-orang yang sedang difitnah. Tetap hukum syarih dia harus minta maaf. Kalau tidak. Saya dapat pahala kena memaafkan. Dia tetap dihukum sama Allah. Karena masih belum minta maaf. Faryabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri. Kemudian dia tidak kembalikan haknya orang. Tetap dihukum. Gak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata. Bisa melihat. Telinga bisa mendengar. Hati bisa berfikir. Bisa merenungi. Dengar dong dulu. Gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini. Hanya betul-betul kembali kepada kemuliaan Al-Quran dan Sunnah. Coba hadiri pengajiannya. Pasti selalu. Kala Allah. Kala Rasul. Kala Allah. Kala Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan. Kata kiyai saya. Kata guru saya. Kata gini. Kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata. Kata si fulan. Kata si fulan. Ini sudah jauh. Kala Allah. Kala Rasul. Ada tanggapan ulama. Yang merincikan mungkin. Atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allah Alam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan.